Seorang pria di Sukasari, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang, tewas dibacok saat sedang sholat di dalam masjid Kamis Malam. Belum diketahui motifnya, namun polisi sudah mengantongi identitas pelaku pembacokan tersebut. Warga Sukasari, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang, digegerkan dengan insiden pembacokan di dalam masjid Kamis Malam. Seorang korban atas nama Mas Likin terbujur kaku di dalam masjid setelah dibacok seseorang saat dirinya tengah beribadah sholat isya. Tim Minafis dan tim Reskrim Polres Sumedang dan Polsek Tanjung Sari yang tiba di lokasi atas laporan warga langsung melakukan olah TKP serta memintai keterangan sejumlah saksi. Menurut kepolisian, pihaknya telah mengantongi identitas pelaku yang diduga merupakan warga setempat. Di kronologis ini, tadi kira-kira jam 19.30, kebetulan kami ada telepon dari kasus sektor bahwa telah terjadi diruga pasal 338 pembunuhan di sebuah masjid. Ada pun kronologisnya ketika si korban ini sedang melaksanakan sembahyang di lokalkan kedua, tiba-tiba yang di sampingnya itu melihat korban terletak, tiba-tiba terjatuh. Namun, serat itu sembahyang bubar. Namun, Alhamdulillah, dari keterangan saksi yang melihat bahwa pelaku juga sudah identifikasi ada sekitar lingkungan di sini. Proses pengangkutan jenazah korban pun sempat melor hingga Jumat dini hari. Lantaran ambulans yang dihubungi tidak kunjung datang. Jenazah pun diangkut dengan menggunakan mobil petugas dan langsung dibawa ke rumah sakit Sartika Asi Bandung guna diotopsi. Diki Guntara, Bandung TV